Masya Allah, ini tanya lagi, apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan mahasiswa? Siapa? Demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya, di mana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita, kita harus jaga kedamaian. Kita gak boleh gangguin orang. Kita gak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang. Menyakitin orang lain, subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat. Sama aja, gak boleh nyakitin orang lain. Iya. Kita ingin menyampaikan aspirasi, apa? Aspirasi. Ide. Dalam Islam, ya. Kita gak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana. Kalau dalam demokrasi, caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam, caranya menasehati. Datang, nih. Siapa yang melakukan kesalahan? Oh, fulan. Pejabat ini kayaknya gak benar. Kalau kita bicara Islam, sebagai seorang muslim. Maka kita akan cari cara bagaimana menjumpai dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang. Di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sebenarnya kita gak, gak pakai demonstrasi. Langsung menasehati. Ijem diajurkan dalam Islam. Berangkat. Datang siapa? Memangnya rektornya yang bermasalah. Dia datang. Utusan dari BEM, pampaknya. Dari siapa? Ingin bertemu dengan rektor? Silahkan. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma anak sampaikan tadi. Karena memang sistemnya demokrasi. Keluarnya, demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim. Gak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya. Man ra'amin kemungkaran gak boleh dia mantu. Lihat kemungkaran terjadi. Kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya, Cari waktu yang tepat. Lobi-lobi gimana? Untuk ketemu ini itu. Memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehati. Memberi informasi. Dia mau gak mau. Itu urusannya sama. Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demokrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi. Cuma demokrasinya ini yang bermasalah. Ketika kita bicarakan. Karena secara hukum. Boleh gak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan bahkan itu menjadi salah satu tadi turunan dari demokrasi tersebut. Maka ada rasa kita harus belajar agama kita. Merti ini gimana Islam? Buat yang Muslim. Yang non-Muslim? Ya kita aja. Kita disuruh mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah. Dan di Islam ini ada kedamaian. Di sini ada ketentraman. Alhamdulillah.